Halo teman-teman semuanya, kali ini komunitas Permata Ibu Pertiwi kembali menyapa teman-teman semuanya lewat podcast yang bertema muda baper. Apa sih muda baper itu? Seperti yang teman-teman sudah lihat di poster postingan beberapa hari lalu di official Instagram komunitas Permata Ibu Pertiwi. Nah, kali ini dengan tema muda baper yang artinya pemuda membawa perubahan. Nah, di acara podcast kali ini saya sendiri akan menjadi moderator dalam beberapa menit ke depan. Ijinkan saya memperkenalkan diri, saya Kristi Kamarudin, mahasiswa Politeknik Negeri Bali, jurusan Pariwisata. Untuk narasumber kita kali ini, teman-teman sudah pasti tahu kan musisi kece Permata Ibu Pertiwi, yaitu Johan Bin Saleh. Kebetulan Johan adalah seangkatan dengan saya, Sambabrik I tahun 2015, yang dimana Johan juga penerima biasiswa afirmasi 2018 Universitas Gajah Mada. Tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Kak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita sempat bertemu beberapa hari yang lalu di Yogyakarta ya, setelah pertemuan terakhir kita di pembekalan Sambabrik I Tawau, Sambah Malaysia. Ya Alhamdulillah, sempat ketemu lagi ya kemarin ya. Terakhir ketemu yang benar semasa pembekalan Sambah Bridge di Sambah ya tahun 2015. Nah akhirnya 5 tahun kemudian baru bisa ketemu lagi kemarin. Bagaimana kabarnya nih Kak Johan? Dengar-dengar sih, makin mantap dan jos aja nih. Alhamdulillah baik, justru moderatornya ini yang prestasinya luar biasa. Kesempatan yang luar biasa sekali ya, kita bisa ngobrol langsung dengan salah satu musisi kece permata Ibu Pertini. Yang sekarang sedang disibukkan dengan jadwal yang sangat padat ya Kak, dengan keseharianya selama di rumah aja. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bisa nih disapa dulu teman-teman atau adik-adik yang sedang menyaksikan podcast permata Ibu Pertiwi kali ini. Silahkan Kak. Halo teman-teman semuanya, insya Allah semoga semua ada langka dan baik ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Johan, saya asal dari Sulawesi Barat, alumni Sialesi Permodalan, alumni M. Amas Yutogam Pinkidol, dan Alhamdulillah sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Gajah Mada. Dan untuk kesibukan, sekarang kesibukannya palingnya kuliah sama bantu-bantu di pondok pesantren ya, bantu ngajar di anak-anak SD. Nah, sesuai dengan tema yang kita angkat kali ini, yaitu muda baper. Bukan bawa perasaan ya teman-teman, tapi muda baper yang kita angkat di sini yaitu pemuda membawa perubahan. Nah, menurut Kak Johan, apa sih perubahan itu dan kenapa anak muda itu identik dengan membawa perubahan? Oke, baiklah. Pemuda membawa perubahan. Nah, ini sangat menarik sekali. Menurut saya, kenapa kok pemuda itu sangat identik dengan yang namanya perubahan? Karena pemuda itu selalu punya rasa penasaran dengan suatu hal yang baru. Selalu ingin mencoba suatu hal yang baru. Jadi makanya, setiap kali pemuda itu mencoba suatu hal yang baru, maka itu akan membawa pemuda itu ke arah perubahan. Lalu perubahan seperti apa yang diinginkan? Perubahan yang diinginkan adalah perubahan yang tidak hanya membawa kebaikan bagi seorang tersebut, tetapi juga berguna untuk orang lain. Ya, yang diharapkan ya seperti itu. Wah, luar biasa Kak ya. Nah, kalau teman-teman sudah pernah mendengar lagu Permata Ibu Pertiwi yang sudah di-upload di YouTube official Permata Ibu Pertiwi, lagu itu ditulis langsung oleh Kakak Johan. Keren nggak sih? Bisa dong Kak sharing buat kita semua, dari mana sih Kakak dapat inspirasi menuliskan tiap baik lagu itu dan mungkin bisa diceritain proses pembuatan lagu. Oh ya, untuk lagu Permata Ibu Pertiwi ya. Nah, sebelum saya menceritakan bagaimana saya membuat lagu itu, sedikit cerita. Sebenarnya, bukan saya yang hebat membuat lagu itu, tapi ini semua karena teman-teman. Saya inspirasi dari teman-teman semuanya untuk bisa membuat lagu ini. Jadi, tepatnya November 2019 yang lalu, itu ada rapat PIP ya. Waktu itu saya ingat banget, Algon menyampaikan PIP ini hadir untuk adik-adik kita semua, khususnya dari Sabah. Kenapa? Karena mereka semua ini adalah permata yang paling berharga yang dimiliki oleh bangsa ini. Maka dari itu, PIP ini hadir untuk mereka semuanya. Akhirnya dari situ saya terinspirasi untuk membuat lagu ini. Saya mulai menulis liriknya itu, itu Desember 2019. Mulai menulis liriknya, waktu itu nadanya belum ada. Jadi, cuma dimulis aja, cuma rapnya. Jadilah permata dalam hidupnya, jadilah pelita tersekelingmu ya, seperti itu. Cuma itu aja. Belum ada kebayang untuk bisa nambah lagi R-nya. Pas Januari 2020, R-nya saya kembali ke Jogja, saya kontak Azwan. Wan, bisa nggak tolong dibantuin buat jari ke lagu PIP ini? R-nya dari Azwan menjawab, Kalau untuk mengenai lagu PIP ini, saya serahkan semua ke Johan, terserah Johan mau dibuat kayak gimana, bentuknya seperti apa lagunya, tergantikan jari-jari. Akhirnya saya coba membuat lagunya, itu sama sekali belum ada kebayang lagunya dibentuk seperti apa. Akhirnya pada hari Sartu, jam 1, jam 2 malam itu saya belum tidur, tetap belum live geditnya, gedit lagunya seperti apa. Dulu lagunya udah kayak gitu, orang bilang kayak lagu pengantar tidur. Indahnya mencari di hari ini, tanpa lelah sinari dunia ini, tetaplah disini sinari hidup ini. Ya kayak gitu loh. Akhirnya, saya bisa menyelesaikan lagunya itu, Maret 2020. Maret 2020 itu mulai reklamannya jam 7 malam, selesai jam 2. Dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi gitu. Baru selesai. Akhirnya, kan itu dari tempat teman saya pulang, sampai ke asrama, asrama pintu pagar tutup, akhirnya saya kotak Azwan, kan ini pintu asrama udah tutup nih, bisa nggak saya ke tempat mau. Akhirnya saya jam 2 malam itu ke tempat Azwan, yang lebih banyak bersama. Ya begitu ceritanya membuat lagu Permata Ibu Serti ini. Ya dari November, Desember sampai Maret 2020. Keren banget nggak sih teman-teman semuanya? Nah, kita langsung saja nih kasih waktu buat kakak Johan untuk sharing-sharing ke kita semuanya. Oh iya, untuk lagu yang saya buat itu sebenarnya, hmm, sebenarnya udah ada sekitar 10 lagu, tapi untuk yang sudah ada video klipnya, sekitar 4 atau 5 lagu kalau nggak salah. Hmm. Nah, saya juga sempat membaca sedikit kisah tentang Johan di dalam buku Guru Apala-Apala ini, karangan Pak Aris Prima. Halo Pak Aris, yang mungkin juga sedang menyaksikan podcast Permata Ibu Pertiwi saat ini. Semoga sehat selalu ya Pak. Nah, di dalam buku ini, Bapak menuliskan sedikit banyak tentang kisah kakak Johan sendiri, yang dimana pada saat itu kakak Johan harusnya melanjutkan sekolah di Kudus, Jawa, tetapi terkendala karena pada saat itu PPDB sudah tutup. Alhasil kak Johan harus pindah sekolah ya kak, dan akhirnya melanjutkan jenjang SMA di MA Musyito Gamping Kidul, dan tinggal bersama Ibu Desi sebagai orang tua asuk. Oh ya, emang benar dulu tuh, saya dulu direncana untuk bisa sekolah di, mau disekolahkan di Kudus ya, tapi emang benar dulu pas mau ke sana, pendaftaran udah tutup, tapi alhamdulillah dari tim guru-guru SB sudah sangat membantu saya, dan terima kasih juga Bu Desi, orang tua angkat saya dulu. Dan sekarang kak Johan juga sedang sibuk membimbing di TPA Masjid ya kak. Dan ya emang dulu saya tuh sering bantu-bantu TPA ya, bantu TPA di Masjid, bantu hajar. Wah, keren sekali ya perjalanan kak Johan ini. Nah, ngomong-ngomong, sedang mengerjakan video klik baru apa nih kak, boleh dong sedikit dinyanyikan atau spoiler, sekalian kita promosikan di podcast Permata Ibu Pertiwi. saat ini. Bocoran sedikit ya lagu baru ya, spoiler. Ya enggak apa-apa ya, emang benar sekarang saya lagi garap lagu baru ya. Ini semua terinspirasi dari teman-teman PIP juga, dan juga teman-teman semuanya dari, judulnya lagu Persahabatan ya. Persahabat, ya bentar ya. Ya. Kaulah sahabatku yang pernah menghiasi hidupku, hariku. Kaulah sahabatku yang selalu menghiasi hidupku Dengan canda tawamu Kaulah sahabatku yang pernah menghiasi hidupku Hariku Oke, sampai sini aja dulu yang untuk spoiler lagunya Insya Allah nanti lagu ini saya akan share ke PIP Ke teman-teman PIP semuanya Kalau misalnya teman-teman ada yang mau lagu ini Bisa minta ke teman-teman PIP ya Insya Allah setiapannya akan saya share Wah, luar biasa ya Kak Kisah yang sangat menginspirasi sekali Dimana seorang pejuang tangguh seperti Kak Johan ini Pantang mundur sebelum mencapai sesuatu yang diinginkan Sesuai dengan tema yang kita angkat pada podcast kali ini Yaitu muda baper Pemuda yang membawa perubahan Seperti di kisah Kak Johan yang sudah di-sharekan tadi Sangat-sangat menginspirasi kita semua bagaimana seharusnya kita menjadi anak muda yang benar-benar membawa dampak di sekitar kita Wah, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara podcast kita kali ini Luar biasa sekali bisa ngobrol langsung dengan Kak Johan yang sudah membagikan kisah inspiratif buat kita semua Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah merencanakan untuk mendaftar di Universitas Gajamada Bisa langsung menanyakan Kak Johan untuk tips dan trik bagaimana untuk bisa lolos di Universitas Gajamada Kebetulan Kak Johan juga baik hati, tidak sombong dan suka menolong buat adik-adik kapanpun yang mau bertanya soal perkuliahan di Universitas Gajamada Ataupun pertanyaan lainnya Nah, apa nih Kak pesan buat teman-teman di luar sana atau adik-adik kita yang sedang melanjutkan studi di bangku SMA Maupun sebagai mahasiswa aktif saat ini Oh ya, untuk teman-teman semuanya Jangan pernah takut untuk mencoba suatu hal yang baru Kenapa? Karena kita nggak tahu rezeki kita di itu di mana Selagi kita belum mencoba, jangan bilang, ah saya mungkin nggak bisa Coba aja terus, insya Allah Dengan cara seperti itu, insya Allah teman-teman akan menemukan jalan yang terbaik untuk teman-teman semuanya Wah, terima kasih banyak ya Kak Johan Sudah mau menyempatkan waktu untuk berbagi barang kita hari ini Di acara podcast Permata Ibu Pertiwi Terima kasih sudah menyaksikan PIB Podcast ini Sampai jumpa lagi di lain waktu Terima kasih semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Instagram Permata Ibu Pertiwi Karena akan ada podcast-podcast selanjutnya yang di mana kita akan mengundang pembicara-pembicara yang tidak kalah kerennya Untuk berbagi cerita inspirasi buat kita semuanya Untuk quotes terakhir dari podcast kami kali ini Dari Mahatma Gandhi Yaitu You must be the chance you wish to see in the world Saya Kristika Marudin Pamit undur diri Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya Engkaulah Permata Ibu Pertiwi Sampai jumpa di podcast selanjutnya 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 Terima kasih.